Penyebaran virus corona varian Omicron telah ditemukan pada sejumlah pasien COVID di kota Jayapura. Virus varian Omicron menyebar dengan sangat cepat yang berujung pada meningkatnya angka kasus COVID-19 di wilayah Portnumbai. Pencegahan virus corona segala jenis varian hanya dilakukan dengan menaati protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi. Vaksin COVID dapat mencegah penularan serta dampak yang disebabkan dari infeksi virus corona. Menurut cetatan sejumlah rumah sakit termasuk Dian Harapan, seorang yang belum mendapatkan vaksin COVID sangat rentan terpapar virus corona dan dapat menyebabkan kematian. Setidaknya ada lima pasien terkonfirmasi COVID dan belum mengikuti program vaksinasi meninggal dunia di rumah sakit Dian Harapan. Kepala SMR Penyakit Dalam Rumah Sakit Dian Harapan, Dr. Andreas Wijaya mengajak masyarakat untuk mengikuti vaksinasi sebagai upaya pencegahan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bagi warga yang memiliki riwayat penyakit, jangan khawatir untuk divaksin, sebab sebelum mendapatkan vaksinasi, dapat berkonsulitasi terlebih dahulu dengan dokter. Program vaksinasi bukan hanya berlaku bagi mereka yang sehat dan bugar, namun seorang pasien kanker maupun cuci darah dapat divaksin. Vaksin anak pun sangat baik bagi kesehatan dan akan melindungi si penerima vaksinasi saat menjalani proses belajar mengajar maupun berada di lingkungan terbuka, namun tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Terima kasih, untuk vaksin COVID-19 untuk anak-anak cukup aman ya, apalagi anak-anak yang divaksin itu biasanya tidak memiliki komorbid apapun. Beda dengan pada usia lanjut, pada usia lanjut itu kebanyakan biasanya ada penyakit penyertan, entah itu sakit gula, darah tinggi, jantung, hijau, asma, dan sebagainya. Tapi itu pun sebetulnya bukan merupakan kontraindikasi untuk divaksin, nah apalagi untuk anak-anak, sehingga saya bisa menginfokan pada masyarakat luas bahwa vaksin COVID-19 cukup aman untuk dilakukan pada anak-anak, khususnya pada anak-anak usia sekolah, dan bahkan itu sangat berguna sekali, apalagi anak-anak ini dia akan melalui proses belajar mengajar tatap muka, kalau tidak dibekali dengan vaksin, itu resikonya cukup tinggi sekali. Dr. Andreas kembali mengingatkan agar masyarakat tidak perlu khawatir mendapatkan vaksinasi. Dari Kota Jayapura, Papua, Rafli Manua, Jaya TV mengabarkan.